Anak pedangdut Rita Sugiarto, Raffi Zimah, ditangkap oleh kepolisian karena terjerat kasus narkoba. Raffi Zimah diduga memiliki dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Atas kejadian ini, Rita Sugiarto mengaku kecolongan. Dikutip dari Watakota Live, Jumat 21 Mei, Rita Sugiarto mengaku baru mengetahui penangkapan sang anak saat dihubungi oleh kepolisian. Sebelumnya, Rita sudah merasa curiga dengan gelagat Raffi soal pemakaian narkoba. Pelantun lagu oleh-oleh ini mengatakan dirinya tak mengetahui pasti Raffi Zimah memakai narkoba. Rita Sugiarto mengungkapkan dirinya kerap melakukan tes urin pada sang anak. Sebelum penangkapan terjadi, Rita juga sempat melakukan tes urin pada Raffi dan hasilnya negatif narkoba. Namun, setelah mengetahui penangkapan Raffi, Rita merasa kecolongan. Ia pun berharap agar kejadian ini merupakan yang pertama dan terakhir bagi Raffi. Sebelumnya, Raffi Zimah dibekuk oleh kepolisian di sebuah penginapan di kawasan Ceraces, Jakarta Timur pada Senin 17 Mei lalu. Saat penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa satu klip sabu seberat 0,9 gram. Dalam pengakuannya, Raffi mengatakan sudah tiga tahun menggunakan barang haram tersebut. Selain Raffi, polisi juga mengembangkan dua tersangka lainnya yakni RW dan AK di lokasi yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!